Bikin warga anubogakarep mawa baru dakna arulin bari dialajar, tayasalana upama ngadeg-deg ke Mapores Sumedang. Panak itu di buruan Mapores Sumedang, tajan lila di adegan Taman Lalu Lintas Mini, serta kebon binatang mini. Kapores Sumedang AKBP Hartoyo ngeresmikan Taman Lalu Lintas Mini, jeng kebon binatang mini di buruan Mapores Sumedang. Lianti ata dua tempat wisata anu di adegan, piken anu resep seapi disayagakan pemandangan mangpirang lukisan dua dimensi, serta Taman Piken Barudak Arulin Baridi Alajar, mengenaan penting namikawaruh rambu-rambu lalu lintas. Warga Sabudadana ngerasa bagja kuaya naeta wisata Taman Lalu Lintas, jeng kebon binatang mini di Mapores Sumedang. Panak itu bisa ngajak barudak na arulin bari dialajar, kukituna barudaknya hokana penting na rambu-rambu lalu lintas di jalan. Bisa menambah pengetahuan anak-anak. Anak-anak kan yang asalnya nggak tahu tentang rambu-rambu jadi tahu gitu. Terus bisa mengetahui, harusnya memakai helm, terus bisa mengetahui bahwa polisi paradigma-nya menakutkan. Jadi polisi itu ternyata menyenangkan. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo Nandesgen, dibangun naeta Taman Lalu Lintas mini jeng kebon binatang mini teh, ancak konon barudak anumur na asup kana usia emas, nyata tik nol tepi kada 8 tahun. Sangkan boga pengoruh mengenaan penting na rambu-rambu lalu lintas. Berdasarkan latar belakang bahwa periode emas masa hidup seseorang itu adalah 0-8 tahun. Nah, perkembangan kecerdasan 80% juga itu adalah pada masa emas. Oleh karena itu, kita sasar untuk memberikan pendidikan lalu lintas secara jini kepada anak-anak ini, supaya nanti apa, pada saat mereka dewasa, pada saat mereka sudah memegang atau mengendari kendaraan bermotor dan berlalu lintas, mereka dapat melaksanakan intinya sebagai agen perubahan untuk ketatipan berlalu lintas. Eta Taman lalu lintas, sarta kebun binatang mini teh dibuka secara umum pikun warganu sejak ngajak barudak na arulin bahari di alajar. Lianti pikun barudak, para nonoman OG bisa dipalot red selfie, lantaran di Eta Taman, ayah background lukisan 2 dimensi. Diki Guntara, Bandung TV